Halo semua, kembali lagi dengan saya, M.M. Erlin Mendekati liburan hari raya natal dan tahun baru Waktu yang paling saya sukai dalam satu tahun ini Saya ingin memberikan tutorial khusus Yaitu make up untuk hari raya natal dan juga tahun baru Pertama dimulai dengan mengaplikasikan Maybelline Dream Liquid Mousse Di bagian-bagian dari wajah mulai dari dahi, dagu, pipi anda kiri kanan, bawah mata dan juga di hidung anda Baurkan terus dengan tangan anda sampai dengan produknya menghilang di wajah anda dan terlihat rata Yang saya sukai dari produk Dream Liquid Mousse ini Dia memiliki airbrush finish Dimana terasa ringan di wajah dan aplikasinya cukup merata Saya menggunakan dua produk yaitu produk dari Essence dan juga produk dari Maybelline Yaitu cover stick Dan dari Maybelline adalah Clear Smooth Mineral Karena cover up dari cover stick cukup padat Saya menggunakannya hanya di bagian kantong mata, batang hidung dan juga di garis senyum Walaupun coverage dari cover stick cukup luar biasa Namun mudah sekali untuk dibaurkan cukup menggunakan jari anda Produk itu akan membaurkan sempurna Saya melanjutkan dengan menggunakan concealer dari Maybelline yaitu Clear Mineral Saya menggunakannya untuk di bagian titik puncak dari alis Di bawah mata, batang hidung, di atas bibir, garis senyum dan juga area yang hitam dari bibir Baurkan dengan jari anda sampai merata Lanjutkan dengan Funky Alight Pencil dari Silky Girl dengan warna Evergreen Aplikasikan dari bagian dalam mata anda sampai dengan rumah dari mata anda Dan jangan lupa untuk membuat sudut runcing di bagian dalam mata anda untuk membuat efek cat eye infeksi Lanjutkan dengan Funky Alight Pencil dari Silky Girl yang berwarna Electric Blue Aplikasikan di bagian tengah mata anda sampai dengan ujung terluar dari mata Dan pastikan anda membuatnya menjadi runcing ke atas atau cat eye Dan juga aplikasikan di bawah mata anda sampai dengan tengah Untuk membuat bingkai setengah Di bagian tengah mata saya, saya menggunakan kajau pensil dari Essence yang berwarna Scream Green Lalu saya menggunakan Outrageous Metallic Beach dari Sephora Dan saya aplikasikan di titik pucat tertinggi dari alis saya Saya menggunakan eye shadow dari pack yang berwarna coklat Dan saya mengaplikasikannya untuk membuat ilusi kedalaman mata dan juga lipatan dari mata Kemudian saya menggunakan kuas blending untuk lebih membawarkannya dan menyamarkannya seakan itu alami Lanjutkan dengan Auto Eyebrow Pencil dari NYX Dan saya menggunakan eye shadow dengan cara menggurat-guratkan dan menggambar alis saya Gunakan bagian sikatnya untuk merapikan alis saya Dan saya menggunakan buru-buru dari alis anda Lanjutkan dengan shading yang berwarna coklat di bagian tepi dari hidung anda dan juga di pipi anda Untuk membuat efek wajah yang ternyata lebih tirus Prinsip utama dari shading pipi adalah Anda menentukan di mana bayangan akan jatuh di wajah anda Untuk membuat efek bahwa pipi anda terlihat lebih tinggi Gunakan highlight yang dicampurkan dengan face powder yang berwarna lebih netral Dan baurkan di bawah kantong mata anda untuk menyamarkan kegelapan dari mata Aplikasikan highlight bubuk yang berwarna putih di batang hidung anda Di atas bibir dan juga di pucat tertinggi dari alis dan juga di dagung Jangan lupa untuk mengaplikasikan highlight di bagian tengah dalam dari mata anda Untuk membuat mata anda terlihat lebih cerah Selanjutnya saya menggunakan glow touch lips and cheek yang berwarna icy watermelon Di bagian bibir dan juga di pipi saya Dan produk ini dari merek Kiko Milano Yang saya suka dari produk ini selain saya bisa menyamakan warna bibir saya dengan warna dari pipi saya Produk ini juga mudah sekali di aplikasikan dan teksturnya sama sekali tidak berminyak Sangat lembut dan mudah untuk dibawarkan Selanjutnya saya menggunakan bedak Make Up For Ever Pro Finish Yang teksturnya sangat lembut sekali dan saya menggunakan kuas yang besar untuk mengaplikasikannya ke wajah saya Kuas lebih baik digunakan dibandingkan sponge karena dia tidak menyerap terlalu banyak produk Sehingga anda tidak berakhir dengan menggunakan terlalu banyak bedak di wajah anda Kembali lagi menggunakan produk dari Sephora yaitu Outrageous Metallic Beige Saya menggunakan kuas yang besar Dan kali ini saya menggunakannya bukan sebagai eyeshadow Tapi sebagai highlight atau shimmering yang membuat kulit saya terlihat bercahaya dan sehat Jika anda menginginkan tampilan yang lebih dramatis lagi dan terinspirasi dari salju Di sini saya menggunakan softline dari Colorview yaitu Crazy Lens yang bernama Venus Lalu jangan lupa untuk menggunakan maskara Itu dia tutorial Make Up untuk Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru Selamat merayakannya bagi kalian Dan saya berharap kalian dapat merasakan hari raya yang indah bersama dengan orang-orang tercinta anda Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you Terima kasih telah menonton!